Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Setiap tahunnya pendaftaran sekolah di Indonesia selalu memicu keributan. Bahkan pada saat penerimaan peserta didik baru sistem zonasi tahun ini dibuka juga masih bermasalah dan ribut. Padahal PPDB zonasi merupakan jalur pendaftaran sekolah dengan kuota tertinggi. Budi yakin betul anaknya akan lolos lewat sistem zonasi. Dalam penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 2 Bekasi. Pasalnya jarak rumahnya hanya berjarak ratusan meter dengan sekolah. Namun Budi harus menelan bilpahit sebab nama anaknya terdepak dalam daftar calon siswa yang diterima. Sebab jarak rumah dan sekolah yang seharusnya 623 meter diubah menjadi 781 meter saat daftar. Budi dibuat bingung apalagi ada siswa yang tinggal lebih jauh justru diterima. Budi pun mengamuk, kesal merasa ada yang janggal. Saya berjarak titik koordinat 623 meter. Namun berubah ketika apa? Ketika sudah diklarifikasi oleh pihak sekolah menjadi 781. Tapi anehnya anak-anak yang hari ini diterima melalui janggal generasi adalah anak-anak yang jelas-jelas rumahnya ada di belakang rumah saya. 100 meter di belakang rumah saya. 60 meter di belakang rumah saya. Dan bahkan ada yang lebih jauh lagi. Itu bisa diterima. Sedangkan anak saya yang setiap hari ini rumah saya. Anak-anak itu kalau bersekolah nantinya lewat depan rumah saya. Nah SMA 2 kan ke sana. Budi depan sana di ujung mata. Kenapa anak saya ditolak? Seperti itu. Nah pada saat saya klarifikasi ke pihak sekolah, ternyata ada salah satu perwakilan pihak sekolah yang mengatakan bahwasannya apa? Bahwa dia mengakui bahwa saya yang menentukan titik koordinatnya. Tapi si orang tua tersebut menyatakan di atas matai. Gitu kan berarti apa? Titik koordinat itu bisa dirubah. Lain Budi lain ada. Pria ini protes dengan cara mengukur jalan untuk memastikan langsung. Menyebab sang adik tidak lolos PPDP sistem zonasi di SMA negeri 5 kota Tangerang. Pedang jarak rumah dan sekolah 412 meter. Tetapi tercatat 467 meter saat pendaftaran. 6 itu aman. Dari jadwal pendaftaran. Tadi tanggal 7 pagi jam 8. Kalau tahu ada perubahan. Katanya itu pada saat di jelasin kemarin ada verifikasi. Kalau verifikasi sampai tanggal 7 kenapa tidak update. Setiap orang daftar itu harusnya update. Jadi tidak perlu diverifikasi lagi dong. Kan secara sistem langsung. Jadi di tanggal 7 itu hilang nama adik abang ini. Diduga polemik PPDP sistem zonasi dipicu oleh kecurangan jual beli kursi. Dengan memanipulasi dokumen calon siswa. Kalau SMA-SMK itu tanggung jawab pemerintah provinsi. Kalau SD-SMP itu tanggung jawab kabupaten kota. Kan sudah ada itu dalam undang-undang. Jadi jangan terlalu menimpakan kesalahan di tingkat pemerintah pusat. Itu sudah ter-delegasikan tanggung jawabnya itu ke pemerintah provinsi. Dan daerah pusat terutama dalam rangka untuk pemerataan kualitas pendidikan ini.